Kecelakaan akibat remblong di Wonosobo menyebabkan tewasnya pengemudi. Sementara terkait pilkada, Ketua KPU Makassar diperiksa oleh Panwastu. Inilah Indonesia in 90 seconds. Sebuah truk tronton menerjang empat motor di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Dugaan sementara, truk muatan air mineral tersebut mengalami remblong. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah temanggung menuju Wonosobo. Sesampainya di turunan panjang dan curam di wilayah Kertek, truk mencoba menghindari sepeda motor dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Akibat kejadian tersebut, pengendara dan penumpang truk tewas seketika. Sementara tiga lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Drawa pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar masih berlanjut. Panwastu kota Makassar layangkan surat pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Syarif Amir, Ketua KPU Makassar. Ketua KPU Makassar diperiksa sekitar tiga jam dan ditanyai 16 pertanyaan. Sesuai laporan, ada temuan perbedaan antara model C1 KWK yang beredar di media sosial dengan data yang tersaji di laman resmi milik KPU. Salah satunya di Bontoduri, kecamatan Tamalate. Syarif mengaku ada oknum yang kemungkinan mengubah data tersebut. 67 ekor nuri khas Maluku, jenis kepala hitam dan merah, dan 11 ekor burung perkiki dilepas liar oleh petugas BKSDA Maluku di kawasan hutan dusun Masihulan dan Taman Nasional Manusela, Pulau Seram. Satwa ini merupakan hasil sitaan petugas BKSDA dari sejumlah warga dan sempat menjalani rehabilitasi selama 4 bulan. Terima kasih telah menonton!